Hai hai hai, Kop Indonesia! Kali ini update Liverpool akan mengadakan giveaway 1 jersey di setiap minggunya. Untuk info lengkapnya ada di deskripsi box. Jelang MBU VS Liverpool, Klopp, kami tak main friendly. Duel Manchester United VS Liverpool siap dihelat di pramusim. Jurgen Klopp, manager si merah, menegaskan duel dua klub top Inggris ini bukan sekedar friendly alias laga persahabatan. Band United VS Liverpool hadir dalam rangkaian tur pramusim kedua klub. Pertandingan friendly ini dimainkan di Stadion Rajamanggala, Bangkok, Thailand selasa 12 Juli malam. The Reds boleh jadi lebih diunggulkan atas The Red Devils, mengingat pada Premier League musim lalupun, duel kedua tim relatif tidak berada pada level yang sama. Namun, Klopp justru sangat mewaspadai Man United yang punya manajer baru. Apalagi, tensi duel kedua klub di atas lapangan hijau lazim membuat hasil akhir sukar diprediksi. Manchester United, manajer baru, sudah berlatih sedikit lebih lama ketimbang kami. Entahlah, tapi saat ini kondisi mereka mungkin lebih baik dibandingkan kami, kata Klopp seperti di Manchester Talksport. Kami memandangnya sebagai sebuah ujian penting karena lawannya adalah United, dan kami tidak memainkan friendly. Laga-laga sepak bola biasanya adalah hal terpenting buat kami, tapi yang satu ini secara spesifik memberi makna lebih. Tutupnya Ikut Pramusim Liverpool ke Thailand, Darwin Nunes sudah mulai latihan. Salah satu pemain anyar Liverpool, Darwin Nunes diketahui diboyang The Reds dalam tur pramusim di Thailand. Bersama dengan itu, pemain 23 tahun itu juga dilaporkan telah ikut sesi latihan bersama Liverpool. Sebagai mana diketahui, Darwin Nunes menjadi pemain yang mencapai rekor transfer baru Klopp di angka 85 juta pounds atau sekitar 1,52 triliun rupiah. Dia menjadi proyek baru jargan Klopp untuk menambah daya gedar Liverpool usai ditinggal Sadio Mane yang hengkang ke Bayern Munich. Belum lama bergabung dengan Liverpool, pemain berpaspor Uruguay itu sudah diajak turpramusim ke Bangkok, Thailand. Bersama pemain anyar lainnya, yaitu Fabio Carvalho, Darwin Nunes masuk ke rencana pramusim Liverpool di Thailand. Pada sesi konferensi pairs yang diadakan setelah squad Liverpool mendarat di Thailand, jargan Klopp mengatakan musim ini bagus karena squad semakin berkembang. Dia pun akan mencoba membangun tim lebih baik lagi. Kami memiliki banyak perbaikan. Ini bukan tentang berapa banyak permainan yang bisa Anda menangkan. Ini tentang bagaimana kita bisa bermain. Anda selalu bisa melakukan yang lebih baik dan itulah yang akan kami coba, ucap jargan Klopp dikutip laman Daily Mail, Senin, 11 Juli 2022. Eks pelatih berusia Dortmund itu percaya diri dengan squadnya. Meski ada beberapa perubahan dengan kepergian Sadio Mane dan Divock Origi, tetapi tentu saja Darwin Nunes dan Fabio Carvalho telah bergabung. Klopp tak bisa bayangkan andai Mohamed salah gabung ke klub lain. Jurgen Klopp sempat merasa sangat khawatir bakal ditinggal superstar sepak bola Mesir itu. Bagaimana tidak kontrak Mohamed salah di Liverpool tidak menyisakan setahun lagi. Sedangkan negosiasi yang dilakukan sedari musim panas 2021 lalu tak kunjung mencapai kata sepakat. Mohamed salah menuntut kenaikan gaji signifikan menjadi sekitar 400 ribu pound sterling per pekan atau sekitar 7,3 miliar rupiah. Di sisi lain, Liverpool enggan melanggar kebijakannya terkait gaji pemain. Namun, setelah melalui negosiasi yang panjang, Mohamed salah akhirnya mau memperbaharui kontraknya di Liverpool sampai Juni 2025. Manager The Reds, Jurgen Klopp pun merasa sangat lega. Meski ia tahu, salah sebetulnya juga masih sangat ingin bertahan di Anfield. Pasalnya, sejak direkrut pada 2017 silam, Mohamed salah langsung bisa menjadi andalan di lini serang Liverpool. Bomber 30 tahun itu tercatat telah melesakkan sebanyak 156 gol dan 53 asis di semua ajang dan sukses membantu si Merah memenangi banyak trofi bergensi. Salah satunya adalah Premier League dan Liga Champions. Saya tahu itu akan terjadi. Sudah jelas, mau ingin bertahan? Itulah selalu pesannya. Saya pastinya sudah berbicara dengan dia dan selalu jelas, saya ingin dia bertahan. Tapi ini kontrak yang penting, banyak hal yang harus dipertimbangkan dan itu yang membuatnya agak lama. Ucap Klopp dikutip dari laman resmi Klopp. Kami sangat gembira. Dia itu seorang pemain kelas dunia. Bayangkan anda harus merekrut mau salah sekarang. Dia memperkuat klub lain dan anda menginginkan seorang pemain dengan statistik yang dia ciptakan setiap tahun. Cukup mustahil, tapi kami memiliki dia dan dia ingin bertahan. Kabar yang sangat baik. Pungkasnya. Kelvin Ramsey investasi untuk masa depan Liverpool Jargon Klopp angkat bicara terkait kedatangan Kelvin Ramsey di Liverpool. Menurutnya, pembalian remaja berusia 18 tahun itu bisa menjadi investasi masa depan The Reds. Pada bursa transfer musim panas ini, Liverpool memutuskan untuk memboyong Kelvin Ramsey dari klub asal Scotlandia, Aberdeen, dengan nilai transfer mencapai 4 juta pound sterling. Angka tersebut belum termasuk potensi bonus sebesar 2,5 juta pound sterling yang bisa didapatkan jika klausul dalam kontrak terpenuhi. BBC Sport melaporkan bahwa Kelvin Ramsey diboyong ke Anfield setelah sepakan diikat kontrak berdurasi 5 tahun. Bersama The Reds, Ramsey bakal mengenakan nomor punggung 22. Ia diproyeksi untuk bersaing di tim utama pada musim depan. Jargon Klopp menilai Kelvin Ramsey selain untuk memenuhi kebutuhan tim asuhannya, khususnya di sektor back sayap kanan yang belakangan kerap diisi oleh Trent Alexander-Arnold. Selain itu, kedatangan Ramsey merupakan investasi jangka panjang mengingat usianya yang masih sangat muda. Tanpa ragu, manajer asal Jerman itu bahkan memprediksi Kelvin Ramsey bakal menjadi pemain penting buat Liverpool di masa depan. Seperti halnya Curtis Jones, Harvey Olliot, Koimin Kelleher, dan Trent Alexander-Arnold sendiri. Di musim lalu, ia tampil dengan luar biasa di Aberdeen. Dia adalah back sayap yang kami inginkan dan ia masih seorang bocah. Jadi kami berharap banyak padanya untuk jangka waktu yang panjang. Jargon Klopp dilansir dari situs Resmi Klopp. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih. Terima kasih.